Saat ini Tesar dan Pemirsa Bupati Bandung Barat Abu Bakar masih diperiksa di dalam gedung KPK oleh penyidik. Artinya ini sejak tiba di sini, sejak pukul 10.40 tadi malam, Abu Bakar hingga saat ini harus menjalani pemeriksaan dan belum diketahui hingga kapan pemeriksaan ini akan berlangsung, ini sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dari kasus-kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya, seorang tersangka operasi tangkap tangan ini biasanya akan diperiksa selama kurang lebih 1x24 jam secara intensif untuk kemudian mendalami kasus ini. Apalagi ini Abu Bakar telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian apakah nantinya Abu Bakar langsung ditahan seperti 3 tersangka lainnya untuk kasus yang sama, juga ini belum dapat dipastikan karena penyidik juga wajib mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang kini tengah menjalani perawatan kesehatan. Namun ini bisa menjadi faktor subjektif nantinya bagi para penyidik menjadi bahan pertimbangan oleh KPK apakah nantinya KPK akan langsung menahan Abu Bakar atau tidak. Tentunya kita akan menunggu nanti bagaimana pernyataan resmi dari KPK terkait dengan pemeriksaan terhadap Abu Bakar ini.